Terima kasih. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta. Roy Wayoy, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Provinsi Papua, mengungkapkan PJ Gobernur Papua adalah pejabat daerah pertama yang datang bersama aparatur daerahnya, termasuk dari BPN ATR, untuk melakukan pertemuan bersama Menteri AHI, yang mana maksud kunjungan pemerintah Provinsi Papua ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, khususnya kanwil ATR BPN Provinsi Papua, dalam rangka mempercepat pembangunan pertanahan di Papua. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, dalam rangka mempercepat pembangunan pertanahan di Papua. Itu yang dipembecah. Pembangunan pertanahan dijabarkan itu satu, berkaitan dengan dukungan sumber daya manusia, SDM dari Pemda Papua kepada Kementerian Agraria. Yang berikut dukungan sarana dan prasarana, yang akan diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Agraria. Dan kebijakan dari Pak Gubernur sendiri waktu itu meminta untuk diprioritaskan anak-anak Papua masuk di dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai SDM-SDM apalapun si pernegara. Jadi bukan hanya tenaga kontrak, tapi ini diminta untuk menjadi pegawai definitif di Kementerian Agraria. Itu untuk pembicaraan kemarin. Kemudian beliau juga mendorong, akhirnya nanti kita punya rencana ini kan membuka tiga kandil baru. Kandil BPN di tiga DOB. Itu diprioritaskan kepada anak-anak Papua. Itu beliau sampaikan. Yang nanti direkrut itu berasal dari sumbernya pegawai negeri sipil daerah ini yang akan dipindahkan. Ditambah dengan teman-teman dari Kementerian Agraria sendiri yang akan mensuplai SDM-nya. Tapi SDM di pusat itu kan terbatas formasinya. Sehingga yang bisa itu adalah didukung oleh pemerintah daerah. Namun dirinya mengakui terkait SDM di pusat formasinya terbatas. Sehingga yang harus didukung pemerintah daerah, kebijakan dari PJ Gubernur Papua ini diapresiasi oleh Roy. Karena memberikan dukungan kepada usaha pengembangan pembangunan pertanahan di Papua. Salah satunya mendukung sumber daya manusia, juga mendukung SDM pertanahan, dan mendukung pengembangan sarana dan prasarana Kementerian ATR. Selain itu juga dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk membukakan wil baru dan kantor-kantor pertanahan baru. Pasalnya kantor di Papua dengan tiga DOB plus induk yang total empat provinsi. Hanya ada 12 kantor ATR BPN yang melayani 29 kabupaten kota dengan jumlah pegawai 485 pegawai yang harus dioperasikan untuk empat provinsi. Yakni Papua Induk, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.